Putri Tandam Palik Pada masa lalu, di Sulawesi Selatan berdirilah kerajaan bernama Luwu, sebuah kerajaan yang subur dan makmur. Raja mereka, Datuk Luwu, adalah seorang yang arif dan bijaksana. Tak hanya kerajaan yang makmur, Datuk Luwu juga dikaruniai seorang putri yang cantik. Ia adalah Putri Tandam Palik. Berita kecantikan Putri Tandam Palik telah tersebar ke seluruh pelosok negeri. Suatu ketika, datanglah utusan Raja Bone. Utusan itu berniat menyampaikan salam dan lamaran dari Putra Raja Bone untuk Putri Tandam Palik. Karena terbentur hukum adat, Raja Luwu bingung dan memutuskan meminta waktu untuk berpikir. Beberapa hari kemudian, Kerajaan Luwu gempar. Putri Tandam Palik sakit dan tubuhnya dipenuhi bintik-bintik hitam. Tabib terbaik kerajaan tidak bisa menyembuhkannya dan takut jika penyakit itu bisa menular. Raja Luwu memutuskan untuk mengasingkan Putri Tandam Palik. Ia meninggalkan sebuah pusaka kepada putrinya. Putri Tandam Palik ditemani oleh dayang dan pengawal. Mereka berlabuh ke suatu pulau, lalu mendirikan rumah di dekat pohon waju. Maka, Putri Tandam Palik menamai pulau itu menjadi pulau waju. Mereka hidup mandiri serta penuh kesederhanaan. Suatu hari, Putri Tandam Palik bermain-main di tepian sungai. Tiba-tiba, seekor kerbau putih datang dan menjilati tubuh putri yang penuh bintik hitam. Ajaibnya, penyakit sang putri sembuh. Beberapa hari kemudian, pulau waju kedatangan beberapa pemburu yang dipimpin oleh putra mahkota kerajaan Bone. Pangeran Bone terlalu asik berburu dan akhirnya tersesat. Setelah lama berjalan, akhirnya sang pangeran menemukan pondok milik Putri Tandam Palik. Mereka berkenalan, dan dalam waktu sebentar saja, keduanya menjadi akrab. Pangeran pun nampak tertarik, dan ingin segera melamar Putri Tandam Palik menjadi istrinya. Putri Tandam Palik memberikan pusaka pemberian ayahnya. Pangeran harus memberikan pusaka itu kepada Raja Bone. Sebagai syarat agar pinangannya diterima, bergegaslah pangeran pergi ke kerajaan Luwu. Sesampainya di kerajaan Luwu, sang pangeran pun menceritakan pertemuannya dengan Putri Tandam Palik. Ia menyerahkan keris pusaka dari sang putri. Raja Luwu pun menerima lamaran pangeran. Raja dan pangeran berlayar menuju Pulau Wajo untuk menjemput Putri Tandam Palik. Raja meminta maaf kepada sang putri karena telah mengasingkannya. Putri Tandam Palik malah berterima kasih kepada ayahnya karena dapat hidup mandiri dan rakyat tidak tertular penyakit. Akhir cerita, mereka pun kembali ke kerajaan Luwu. Pernikahan antara Putri Tandam Palik dengan pangeran Bone pun digelar. Mereka hidup bahagia selamanya. Nasihat dari cerita ini adalah Berjiwa besar dan rela berkorban demi kepentingan orang banyak adalah sifat yang sangat mulia. Jadilah putra-putri yang bersifat mulia agar bangsa ini kelak semakin berjaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.